Halo Popers, selamat datang di Pop Up yang pastinya akan menyajikan informasi populer dan juga up to date. Bandung, kota yang memiliki sejumlah tempat kopi kekinian. Beragam konsep pun ditawarkan untuk memenuhi keinginan pengunjung. Selain memiliki tempat kopi kekinian, Bandung juga memiliki tempat kopi legendaris yang masih menawarkan cita rasa dan juga suasana zaman dulu. Meski berada di tengah gempuran tren kopi kekinian, warung kopi Purnama ini tetap eksis dan dicintai penggemarnya, yaitu penikmat kopi legend. Mau tahu seperti apa? Saya Ajeng, ikutin yuk! Di masa pandemi ini, seluruh tempat wajib menjalankan protokol kesehatan, begitu pun dengan warung kopi Purnama. Di area luar, telah disediakan tempat cuci tangan. Setiap pengunjung dipastikan sudah mencuci tangan dan mengecek suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum memasuki warung kopi Purnama. Begitu masuk ke dalam, pengunjung dapat merasakan suasana khas tempo dulu. Pengunjung dimanjakan dengan suasana tersebut berkat interior klasik bergaya Tionghoa Melayu, yang menjadi ciri khas dari warung kopi Purnama. Sejian otentik di warung ini dapat dinikmati pengunjung mulai pukul setengah tujuh pagi hingga pukul delapan malam. Berdiri sejak tahun 1930, warung kopi Purnama tetap mempertahankan kesan jadulnya. Mulai dari interior ruangan hingga properti yang ada, semuanya masih otentik. Pengunjung juga dapat menjumpai berbagai properti jadul, seperti halnya panci, gelas, teko, dan beragam alat makan lainnya. Hingga televisi jadul yang jarang ditemui lagi saat ini. Maka tak heran jika warung kopi Purnama termasuk ke dalam salah satu ikon heritage di kota Bandung. Menjadi warung kopi tertua yang masih eksis sampai saat ini, warung kopi Purnama tetap mempertahankan resep asli dengan cita rasa dan kualitas dari setiap menu yang ada. Beragam menu ditawarkan, mulai dari varian kopi, makanan berat, hingga makanan ringan tersedia di warung kopi Purnama. Nah, poppers, sekarang saya sudah ada di warung kopi Purnama dan juga sudah memesan beberapa menu yang direkomendasikan langsung oleh pelayan yang ada di sini. Di sini saya memesan roti slice rikaya dan juga kopi susu panas sebagai dua menu utama yang sangat direkomendasikan. Terus kemudian juga saya memesan roti gulung sosis, kemudian keju aroma dan juga nasi goreng Hongkong. Di sini juga saya memesan minuman dinginnya yaitu es mocha susu. Saya makan dulu ya, poppers ya. Sensasi nongkrong tempo dulu dengan interior klasik bergaya Tionghoa Melayu hingga sajian menu bercita rasa lokal sejak tahun 30-an ditawarkan oleh warung kopi Purnama. Gimana? Poppers sudah tertarik belum? Langsung aja ya, datang ke Jalan Alkateri nomor 22 Bandung.